Bokok kemarin melebihi target yang kita sampaikan. Target kita menarikkan 10 emas, nyatanya kita bisa mendapatkan 14 emas. Begitu juga perak dan perunggu. Kalau cerita prestasi. Nah terus prestasi peorangan, Alhamdulillah malah ini sampai ke persiapan siagim di Filipina. Ini baru saja surat masuk dari bulat tangan. Satu-satunya dari karbar, beropi dari Skadau. Pelakiran bulat tangan yang akan di, ini akan di, apa, semacam di Karandina, yang untuk persiapan siagim ke-30 di Filipina Manila. Itu asli Skadau. Artinya bukan kita mengambil latihan luar segala macam. Itu prestasi-prestasi yang memang pentak juga. Olahraga apa, semacam olahraga bola besi itu, pentak itu. Sekarang lagi di, apa, Johor, apa? Si, ah? Ya, Malaysia di Sibu. Jadi kalau untuk olahraga, Alhamdulillah baik prestasi percabang maupun prestasi peorangan kita sudah cukup lumayan. Artinya ketika kita bandingkan dengan Skadau ini sebuah keopatan baru, artinya cukup-cukup besar peningkatan atau prestasi yang cukup. Nah tentu harapan kita ke depan dengan prestasi-prestasi yang ada, paling tidak cabang-cabang yang belum, mungkin belum berprestasi saat ini bisa kita tingkatkan dengan berbagai macam upaya, baik itu mengadakan pelatihan-pelatihan maupun mempersiapkan sarana dan prasarana. Kalau masalah berasarana, kita sudah punya lahan yang memang sudah lama kita sudah diadakan oleh pihak menantar daerah, di Jalan Rawak, Konopi 15 Sekarang, dan sudah dilakukan pematangan. Alah, tahun ini kantor KONI, itu sudah dididikan di sana. Sudah, saya belum sempat, sudah berjalan, sudah dididikan di sana. Nah itu upaya-upaya kita untuk ini. Untuk ke depannya, kita harap ada sebuah gedung untuk olahraga-olahraga yang indoor.